Apakah Anda pernah melihat tali tambang pengikat kapal laut? Selain bentuknya yang besar, tali tambang tersebut juga kuat menahan kapal besar yang sedang bersandar. Namun, tahukah Anda, bila tali-tali pengikat kapal ini tercipta berkat tangan-tangan lembut para wanita? Di desa Kedungungu, Brebes, Jawa Tengah inilah para wanita itu tinggal. Saya jadi penasaran bagaimana kaum hawa di desa ini membuat tali kapal. Sian, Ibu! Ini lagi bikin apa nih, Ibu? Ini biasanya kok tampan ini tambang. Saya boleh ikutkan di sini ya? Iya. Sam, simpanya gitu, bikin kayak gitu. Meski desa ini terkenal sebagai desa penghasil tali kapal, tapi tidak semua wanita menekuni profesi ini. Nah, sekarang saya sudah ikut sibuk bersama mereka. Bahan dasar tali kapal ternyata terbuat dari kain sisa atau sering disebut kain perca. Kain ini terlebih dahulu harus dibuat memanjang seperti ini. Membuatnya tampak mudah, namun melilitkan kain perca dengan menggunakan rayon yang menyerupai makanan bihun ini ternyata memerlukan waktu yang lama. Satu karung kain perca akan menghabiskan waktu sekitar 2 sampai 3 hari. Ibu, ini sedang diapain, Ibu? Kain. Oh, jadi kainnya dililir sama kain-rayonnya ya? Betang rayon. Sebenarnya saya ingin sekali mencoba, namun bila tidak terbiasa, bisa-bisa jari tangan saya akan terjepit dan terluka. Untuk melilitkan kain perca dan rayon dibutuhkan alat. Nah, ini dia alatnya. Nah, ini alat yang untuk memutar antara kain sisa dengan kain rayon. Mari, Pak, ya. Karena kain yang dililitkan semakin lama, semakin panjang, maka saya harus terus berjalan mundur. Dan kain yang telah terliwit harus digantung supaya tidak rusak ataupun terberit. Tahap akhir adalah menggulung benang. Sampai di sini tugas ibu-ibu ini selesai. Proses selanjutnya akan diteruskan oleh pengumpul. Mereka akan menjalin tali-tali kecil ini menjadi tali dengan ukuran yang lebih besar. Setelah itu, baru dikirimkan ke daerah-daerah pelabuhan atau daerah nelayan. Para wanita yang semuanya berprofesi tetap sebagai ibu rumah tangga ini, bekerja setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Untuk itu, mereka akan mengantongi uang sebesar 9.000 rupiah. Upah yang sangat kecil memang untuk sehari penuh bekerja. Namun bagi mereka, penghasilan tersebut cukup membantu. Terlebih pekerjaan ini hanya dilakukan bila musim bercocok tanam telah usai. Patria Aji Sembadang, Pratomus Tiogroho, Brebes, Jawa.